Sejumlah pengusaha warung Madura di kota Surabaya mengaku keberatan terkait isu larangan beroperasi 24 jam. Alasannya jika aturan jam operasional tersebut diberlakukan bisa merugikan para pemilik warung. Keberatan terkait isu larangan warung Madura beroperasi selama 24 jam ini dirasakan oleh Ahmad Sudaiva, pemilik warung Madura di Jalan Pandegiling, Kecabatan Tegal Sari, kota Surabaya. Pria asal Kejabatan Kaliaget Kabupaten Sobadep itu mengaku keberatan apabila aturan operasional tersebut diberlakukan karena bisa mengurangi omset penjualan. Banyak. Ini seperti apa, Kak? Tanggapannya, Kak? Bagi saya tanggapannya jelas tidak mau karena kami mengejar omset. Lebih tinggi, lebih banyak, itu akan menghadirkan uang yang lebih banyak. Biasanya, Sambian, bukanya itu dari jam berapa, Kak? Ya, bukannya 24 jam. Tidak ada tutup-tutupnya? Nah, sejauh ini terhadap penjualan ini seperti apa, Kak? Apakah ada penurunan atau seperti biasa ya, Masih? Oh, berarti tidak ada dampak, Masih, ya? Tidak ada pengaruh. Sementara itu, Soimbah seorang warga sekitar menyampaikan, dengan adanya warung Badura, dirinya merasa sangat terbantu. Sehingga ia tidak setuju apabila aturan jam operasional warung Kelontong dibatasi. Soalnya saya gini, kalau toko itu buka 24 jam, kita kalau butuh apa-apa, setiap waktu malam kita keluar, pasti ada. Kita akan enak. Harapannya dari Ibu, selama ini Ibu, beli-beli di mana? Ya. Kalau selama ini untuk bahan-bahan dapur ini, beli di mana biasanya? Ya, kalau kita di sini juga, kita kan jualannya di sini. Kalau kita kurang mie, kurang lada ku, kurang garam, kan enak kita deket. Tengah malam pun juga ada. Kita kalau pagi jualan di Tampang Bogol, kita kurang bahan, kita belinya di sini. Pemilik warung berharap jika memang aturan larangan beroperasi buka 24 jam diberlakukan, maka harus menggunakan peraturan daerah yang sah dan berpihak terhadap para pemilik warung. M. Hanif melaporkan.